Jelas saat bapaknya nyuguhin itu cerita, iya mas tadi lama soalnya habis gali lobang mas katanya Loh pak gali lobang, gali lobang apa pak? Iya saya tuh habis gali lobang buat kuburan katanya Sandang kelawan panggat Kali ini ada satu cerita dari mas Rizwandi atau mas Rizwan yang mengalami satu kejadian bersama salah satu kawannya itu mas Taufik Jadi waktu itu mereka berdua ini teman kerja antara mas Rizwan sama mas Taufik tersebut Suatu hari dia dikabarkan, bukan dikabarkan sih lebih tepatnya Ada salah satu temannya, teman akrab, satu tim di pekerjaan, mereka tuh lokasinya di Semarang Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2001 Mas Rizwan sama mas Taufik tadi Nyadar kalau ada satu temannya itu gak masuk, loh si ini kemana gitu kan Pagi-pagi nanyain, udah lumayan cukup siang waktu itu sekitar jam 10 Sini kemana, oh si ini gak masuk, dia tuh izin katanya sakit Oh lagi sakit, ya sudah Tanpa kontak, tanpa apa Karena tahun 2001 mas Rizwan sama mas Taufik sendiri tuh belum punya handphone waktu itu Jadi ya sudah, hanya kirim doa, bukan kirim SMS waktu itu ya Akhirnya Hari pun dilewati Tanpa temannya tersebut Keesokan harinya Temannya tersebut, namanya Benny Itu gak masuk lagi Loh ini kedua kalinya loh Benny tuh gak masuk Sakitnya apa ya, kira-kira ya Lagi-lagi hari kedua pun hanya berkirim doa Hari ketiga pun gak masuk lagi Sampai hari keempat gak masuk lagi Selama itu mereka kirim doa terus Tapi itu Jadi pertanyaan ini kok kenapa, kok gak sembuh-sembuh gitu Apa penyakitnya parah Benny atau gimana Coba nanya-nanya ke pihak kantor waktu itu Tapi yang gak tau ini gak tau belum ada keterangan dari Benny Terus enaknya gimana ya enaknya Akhirnya apa Jadi waktu itu pihak Benny itu menghubungi kantor tersebut Via telepon yang ngangkat itu satpam Satpamnya lapor ke HRD atau Ponya yang terkait lah waktu itu Disitu Mas Riswan sama Mas Taufik tadi akhirnya memutuskan Mereka diskusi dulu Ini enaknya gimana ya Si Benny kasian Tengokin yuk tengokin Dan waktu itu Hari Jumat hari Sabtu itu Mereka gak aktivitas hanya setengah hari Masuknya pun masuk jam 10 Pulangnya nanti sekitar jam 3an Jadi agak longgar ya Waktu itu hari Sabtu Nah Jumat malam Mereka pun Jumat siangnya berembuk Mau nengokin Benny Dan ada sebagian dari mereka yang mau ikutan juga nengokin kesana Tapi masalahnya adalah rumahnya itu gak tau Yang tau rumahnya Benny itu adalah Mas Taufik Akhirnya sore itu sekitar jam 5 Pulang dari kantor Mereka pun berkumpul kesana rombong-rombong Berbarengan kesana menuju ke rumahnya Mas Benny Dan yang gak nyangka juga si Mas Ritwan itu Mas Riswan tadi Loh ternyata rumahnya Benny jauh juga ya Iya Benny itu rumahnya jauh Ya mungkin kayak gitulah Kecapean juga kali di jalan Rute yang atau jarak ini ya Mungkin kalau kita di kota besar di Jakarta Yang namanya 1 jam perjalanan itu jaraknya gak terlalu jauh Nah ini di Semarang-Semarang pinggiran waktu itu 1 jam perjalanan dimana jalanan itu tuh masih lancar tahun 2001 itu Itu jaraknya itu lumayan cukup jauh Udah masuk ke kampung-kampung sana Daerahnya naik turun juga kayak gitu Dan singkat cerita Sampailah mereka di rumahnya si Mas Benny tersebut Kesana Mas Benny ya lagi terbaring Cuman waktu itu saat didatengin sama teman-temannya Mas Benny itu bangun Nyambut teman-temannya Ya nemuin mereka semualah Ya Mas Benny duduknya di atas begitu Teman-temannya karena sofanya gak muat ya Sebagian itu pada lesean gitu ya Pada duduk-duduk di bawah Ditanya-tanya sakitnya apa Ben Gak sakit biasa sih udah diperiksa Ben Udah katanya sih ya biasa lah Ada infeksi virus waktu itu Oh begitu Terus gimana sekarang Alhamdulillah udah mendingan udah dikasih obat Dan yang lain-lain kata Mas Benny Ya syukurlah berarti kemungkinan Termasuk dari pihak KRD nya juga waktu itu ikut ya Berarti kemungkinan Senin masuk ya Ben ya katanya Iya bu kayaknya nanti insya Allah hari Senin saya masuk Ini udah mulai mendingan kok udah Udah enak badannya kata waktukan hari Jumat ya Mereka jam 5 Sampai sana itu udah gelap loh ya Udah bener-bener maghrib itu tadi Rencananya mereka mau pada pulang ya Selepas maghrib lah setengah 7 atau jam 7 Mereka baru pada mau pulang Ngobrol-ngobrol disana Seneng Mas Riswan sama Mas Taufik Ngeliat temannya Benny tersebut itu Udah terlihat memang udah membaik Cuman masih agak sedikit lemes sih Mungkin kayak makannya segala macam itu yang perlu ditambah Setengah 7 malam Sebagian dari mereka itu pamit pulang Jadi ada 3 kelompok nanti yang pulang Kelompok pertama ini yang Apa yang perempuan-perempuan didampingin sama yang cowok-cowok Pulang duluan setengah 7 jam 7 malam Ini yang cowok-cowok Mereka pulang duluan Nah ada kelompok terakhir itu ya Cuman 2 orang Mas Taufik sama Mas Riswan tadi Duduk disana masih ngobrol sama Benny Kita pulangnya agak maleman Ya kata si Mas Taufiknya Mas Benny-nya pun gak keberatan Ya santai aja lah Aku juga udah mulai baikan begini kok Kata kebetulan Mas Taufik sendiri Kan tau rutenya Dia tuh udah beberapa kali bolak-balik ke tempatnya Mas Benny Jadi sama orang tuanya itu juga kenal Akhirnya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya Mas Benny juga Cerita-cerita segala macam Cerita tentang kampungnya disitu ya Angker atau apa Itu dipancing sama Mas Riswan Pak kalau disini gimana Pak Angker gak Pak katanya Wah ya namanya angker dimana-mana Ada aja kata bapaknya Itu tuh Mas disitu Mas dulu Itu sering Banyak orang digangguin disana Jadi ada seorang perempuan Mas Suka duduk disitu malam-malam sendirian Ya ngadepnya gak ngadep ke orang Yuk kayak dilihat dari belakang itu Ini perempuannya siapa Bajunya itu agak sedikit terbuka Tapi pakaiannya pakaian lama begitu ya Kulitnya itu ya putih mulus seperti itu Tapi giliran awal-awal dulu ya Warga belum tau Disapa gitu Mbak lagi apa sendirian disini Itu nengok Mukanya itu gak ada Mas Dalam artian mukanya itu bolong Mukanya itu hancur ya Itu temen-temen apa namanya Warga yang nyapa tadi pun Akhirnya kabur Akhirnya cerita itu nyebar Pada takut Kalau misal malam-malam Terus ada yang duduk disana Udah Mending gak lewat Kalau gak lewat ya Lewat tapi gak usah nyapa Gak usah pun Cuekin aja permisi Permisi gitu Kayak gitu Mas Banyak disini sebenarnya Kata bapaknya Mas Benny tadi sampai Waktu itu jam menunjukkan Setengah sembilan malam Mungkin udah Waktunya ini ya Apa namanya Udah waktunya pulang Karena Takutnya Mas Benny juga Udah capek Mas Riswan sama Mas Taufik pun Ijin sama Mas Benny Dan keluarganya Ben Aku pulang dulu Kami pulang dulu ya Iya makasih ya pik Makasih ya wan Udah nengokin disini Udah nemenin ngobrol Dari kemarin itu Pengen ngobrol Sama temen gitu Tapi Ya karena kondisinya Kemarin masih sakit Jadi belum bisa Ini makasih banget Makasih banget Intinya seperti itu Mereka pun pamitan Dan Sebelum kita lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share Ke yang lainnya Dan lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan yang udah join Jadi membershipnya Lapa Horror Termasuk kawan-kawan Yang udah berbaik hati Ngasih super thanks Ke Lapa Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga kebaikan-kebaikan Dari kawan-kawan itu Dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat Nantinya Amin Baik kita lanjut lagi Pulanglah mereka Mas Riswan Sama Mas Taufik tadi Memang Sewaktu mereka Di sana Mereka itu Ditawarkan makan Karena waktu itu Udah setengah sembilan Malam ya Ditawarin makan Sama bapak ibunya Siapa Mas Beni Tapi Mas Riswan Sama Mas Taufik Itu sok-sokan Malu Malu gitu Akhirnya apa Mereka itu memang Mau makan Cuman Porsinya itu Sedikit Alhasil ya Udah ditembak Kopi Tambang rokok Laper lagi Waktu itu Di perjalanan Sebelum naik motor Mereka masih Di depan rumahnya Mas Beni itu Mas Taufik ngomong Wan Aku Laper Wan Sama gitu Tadi sih Malu-malu gitu Ya habis Gimana lagi Itu kan nasinya Cuman sedikit Karena memang Ya mungkin Keluarganya Beni Gak nyangka Bakal ada tamu Kali Gak nyangka Kita bakal Sampai malam Begini Makanya itu Ya sebenarnya Jatah nasi Jatah nasinya Keluarganya Beni Kata si Mas Riswan Ya juga sih Makanya udahlah Kita tadi Makan Emil-emil Makan-makan Sedikit Hasilnya Kayak gini Jadi lapar lagi Yaudah Kita itu Yuk Kita nanti Di jalan Mampir dulu Kata si Mas Riswan Mas Topik pun Setuju Tapi kamu kan Udah pernah Datang kesini Tau Nggak ada Tempat makan Di deket sini Ada warung Begitu ya Ada kok Di depan Nanti Kata Mas Topik Jalanlah Mereka Di ingatkan Bentar Ini udah lewat Atau belum Mas Riswan Yang bawa motor Mas Topik Yang di belakang Sampai Di sebuah tikungan Wan Pelan-pelan Ini sebelah kanan Ada warung Mereka pun Belok kesana Di sebelah kanan Memang ada warung Cuman apa Warungnya itu Tutup malam itu Ya mungkin Nggak sampai malam Mas Topik sendiri Ini kayak pengalaman pertama Main ke rumahnya Mas Bini Itu malam Biasanya kan sore Pulang kerja Nanti pulangnya Selepas mahrib Itu masih buka Warungnya disana Nah ini Mungkin karena udah Kemalaman Akhirnya warung tersebut pun Udah tutup Udah Lanjut aja wan Kita lanjut lagi Kita coba nyari Di depan sana Barangkali ada Itu perut udah lapor Mas Riswan Jalan kesana Nggak ada Warung satupun Yang buka Bukan Nggak ada warung Satupun yang buka Nggak ada warung Sama sekali Cuman rumah-rumah warga Nanti kebun-kebun Mana jalanannya itu Naik turun Ketemu Ada Kayak semacam hutan Seperti itu Tapi nggak terlalu panjang Kayak gitu Makin turun Makin turun Makin turun Masih di daerah Yang Lumayan cukup tinggi Dan kebetulan itu Waktu itu Daerahnya udah mulai Datar begini Meskipun itu Masih lumayan cukup tinggi Tapi daerahnya datar Mereka itu Dari kejauhan Ngelihat Ada sebuah warung Cuman warungnya itu Aneh Kata Mas Riswan ya Tapi itu di depan Kayaknya warung Warung itu Dibukanya Atau berdirinya Itu di tengah Kebun Depan itu Pohon-pohon tinggi Tidak tahu Tidak tahu Pohon pinus Atau Tidak tahu Pohon apa Pohon-pohon yang lurus Seperti itu Di belakang sana Di bagian belakang warung itu Di bawahnya itu agak Kayak ada semacam jurang Tapi gak terlalu Ini ya Gak terlalu curam Itu ada Pohon bambu Pohon bambunya itu Cuman kelihatan Dari setengah Batang ke atas Arinya Di dalam itu Eh di belakang itu Lumayan cukup dalam Kayak gitu Warungnya anehnya Satu itu tadi Didirikan di tempat Yang sepi Tapi Enak Terlihat itu Menarik begitu Sama plus Ada satu lagi Yang unik adalah Warung tersebut Itu cuman kayak Dibikinnya tuh Dinding depannya doang Lucu pokoknya Kata sih Mas Riswan Ini warung Cuman kayak backdrop doang Begitu ya Ini warung Ada pintunya Pake Anyaman-anyaman Bambu Seperti itu Nah di belakangnya itu Terbuka Gak ada atapnya Bahkan warung tersebut Ini ada atapnya sedikit Itu pun cuman Bagian depan Jadi setengah ke belakang Itu tuh gak ada Kayak langsung dapur Dan Yang lain-lain lah Memang di belakangnya itu ada Tapi cuman Satu meter Begini Atasnya tuh kebuka Semuanya Ini warung kok lucu juga Ini warung ngapaan Pelan-pelan Pelan-pelan Jarak udah mulai deket Dari kejauhan kan Kelihatan mereka Kok warungnya seperti itu ya Tapi gak apa-apa lah Ini kayaknya enak nih Lagian apa Mas Riswan itu Mikirnya kita berdua Gak mungkin lah Yang aneh-aneh gitu ya Gak mungkin yang aneh-aneh Mereka pun Makin dekat Makin dekat Makin dekat Ke warung tersebut Warung yang Remang-remang Lampunya aja itu Masih lampu Minyak Begitu Ya karena mau ngambil listrik Dimana itu Di daerah antah-berantah Gak terlalu terang Tapi Lumayan cukup terlihat lah Apa yang disajikan Di warung tersebut Di atap Di bawah atap Teras ya Teras warung itu Ada meja panjang Standar lah Ada kursinya juga Kursinya juga Kursi panjang Di atasnya itu Ada botol-botol Saos Ada Gorengan Dan Macem-macem Ada jajanan-jajanan Pasar Gak Bukan jajanan-jajanan Ciki Kayak gitu Yang modern itu Gak Tapi ke Kayak jajanan-jajanan Pasar Ada lapis Ada Mata sapi Ales apalah Gak disebutkan sih sama itu ya Cuman kurang lebih seperti itu Mereka pun berhenti disana Yuk kita Mampir aja disini Kata Mas Riswan Iya ya kita Kita mampir disitu Berhentilah mereka Di depan warung tersebut Motor pun diparkir Mereka duduk disitu Lama nungguin Yang punya warung Mana ya Pak permisi Pak Ah Udah bilang permisi Udah manggil-manggil Tapi gak ada yang keluar Mereka pun makan gorengan Tam 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 Satu gorengan Dua gorengan Pengen pesen kopi Waktu itu Mereka nyalain rokok Yaudah Gorengan sama cabai rawit Itu juga Udah lumayan cukup enak lah Ada pedes-pedes di mulut gitu Dikasih asap ya Pus nikmat Pikirnya Mas Riswan Seperti itu Sambil nungguin orangnya Mungkin di belakang Lagi sibuk Lagi apa gitu ya Mereka pun Meskipun ada pintu Tapi mereka gak berani Ngelongok-longok Begitu udah sabar aja Udah sekali manggil ya Nanti juga dateng Sambil duduk-duduk disana Mereka itu ngelihat Botol kecap Sama botol saus Yang ada di Depan mereka disitu Ada empat botol Terlihat ada Sisa-sisa Lelehan sausnya Lelehan kecapnya Kayak gitu Itu kayak bekas dipakai ya Ya kayak di warung-warung Pada umumnya Seperti itu Mereka pun iseng Mas Riswan iseng Ambil botolnya gitu Dilihat-lihat Capnya itu cap apa Capnya itu cap gerobak Ada gambar gerobaknya Gambarnya itu Udah lapuk Dilihat Apa namanya Tahunnya Apa namanya Kayak semacam Dibuat tahun Bukan ini loh Bukan kata Mas Riswan itu Bukan terkenal Apa Semenjak tahun ini gitu Kan biasanya ada brand Seperti itu ya Merek-merk yang Ini tunda Dibuat Tahun Sekian Waktu itu 1947 Dilihat Dibuat tahun 1947 Akhirnya Fik Topik Fik dipanggil gitu Mas Topik juga lagi Kayak gitu Lagi sibuklah Dengan apa yang ada Di atas meja Kenapa Wan Kenapa Fik coba lihat deh Coba lihat Lihat apaan Ini Kecap katanya Botol saus Ini sausnya Coba lihat Apaan Gerobak gitu Bukan itunya Tulisan di bawahnya gitu Tulisan di bawahnya itu Masih pakai Ejaan lama Di Boeat Gitu Ya pokoknya Seperti itu Ejaan lama Tahun 1947 Hah 47 Dekat luar Sadung Kata si Mas Topiknya Kayaknya Tapi gak tau Ini mereknya Emang seperti ini Atau gimana Kata si Mas Riswanya Yang gak tau Udah disandingin Begitu ya Pasti Itu cuman merek aja Kata Mas Topik Ini bapaknya kemana Ya bapaknya kemana Ditungguin Adalah mungkin Sekitar 10 menit Itu gak ada Yang dateng ke warung tersebut Sampai akhirnya Ada seorang Bapak-bapak Sama Ibu-ibu Suami istri Bukan datang Dari belakang warung Tapi Datangnya Dari arah Jalan Dimana Mereka datang Jadi dari arah atas Jalan Begitu kan Mereka tuh Bawa obor Kelihatan itu Siapa yang bawa obor Ada orang Ada orang Mungkin mau makan juga Mau beli disini Bawa obor Ibu-ibunya tuh Bawa gembolan Bapak-bapaknya tuh Pake caping Gak pake Baju atasnya Itu cuman pake Celana 3 per 4 Datang kesitu Dikiranya mau Ikut beli Atau apa Ternyata Si bapak-bapaknya tuh Bilang Aduh Nyungan Ngapunten Ya mas ya Minta maaf Mas Udah lama Nunggu disini Nggak pak Nggak pak Nggak pak Baru 10 menit Warungnya ditinggalin Bapak yang punya warung Iya Saya tuh yang punya warung Mohon maaf ya mas Pesan apa mas Pak kopi Pak dua Oh iya Nj Yang istrinya tuh Senyum Begitu Menuju ke belakang Warung tersebut Nah si bapak tadi Pun tampak Meracik Kopi Kelentang Kelenting Kelentang Kelenting Pake gelas Saat bapaknya Nyuguin Itu cerita Iya mas tadi Lama Soalnya Habis gali Lobang Mas katanya Loh pak Gali lobang Gali lobang Apa pak Iya saya tuh Habis gali lobang Buat kuburan Katanya ada Ada dua lobang Disana mas Mas Rizwan Disitu tuh langsung Asem Perasaanku kok Nggak enak ya Dua lobang Aku sama Taufik kan Dua orang Jangan-jangan Kita mau dikubur Atau gimana gitu Akhirnya apa sih Si bapak-bapak pun Balik lagi Monggo mas Kopinya Jepah maturnowun Maturnowun Si bapak itu pun Balik lagi ke warung Mas Taufik Mau ceruput Kopinya Itu dipegang tangannya Tek Kayak dikasih kode No Jangan Kata si mas Rizwan Kenapa Katanya begitu Nggak apa-apa Perasaanku Nggak enak Jadi disebutkan Dia megang dada Sama ngiris tangan Gitu ya Itu kayak Oh Perasaanku tuh Nggak enak Mas Taufik kan Nggak ngeh Dengan kode tersebut Apaan sih maksudnya Nggak tahu Pokoknya perasaanku Nggak enak Perasaanku Nggak enak Sini-sini Mereka pun merunduk Di atas meja Begitu ya Sausnya itu Dari tahun 1947 Ini tuh udah 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 nggak layak makan Kata si Mas itu Terus kenapa Bapaknya tadi kan Habis gali dua Lobang Katanya begitu Ya terus Kenapa lagi Kepikiran Nggak Lobang itu Buat kita Mas Taufik pun Diem gitu ya Nengok Ke arah Bapaknya Ke belakang sana Termasuk Mas Rizwan juga Begini Bapaknya itu Lagi ngeliatin Itu sambil Senyum Senyum Disitu Mas Rizwan itu Langsung Ini nggak beres Iya Aku juga setuju Mas Taufik kan Balik lagi Aku juga setuju Terus gimana Bentar Aku tak ambil Uang dulu Kata si Mas Rizwan Mas Rizwan pun Ambil uang Kasih 10 ribu Pokoknya disitu Kasih 10 ribu Kita jalan Yuk kita jalan Yuk kita jalan Balik Saat mereka lagi Merencanakan itu Mereka belum bangun Si ibu-ibunya itu Dari dalam itu Keluar Loh mas Mau kemana Itu kopinya Loh belum diminum Itu kopinya Belum diminum Sayang Belum diminum Kok udah mau bayar Seperti itu Ya sayang Mubazir Nggak boleh Loh Apa namanya Menyanyiakan Makanan Menyanyiakan Minuman Nggak boleh Seperti itu Kata ibunya Ibunya tapi Berdiri di Masih di Depan ini ya Di teras disitu Nggak terlalu deket Sama mereka Bapak-bapaknya itu Cuman senyum Senyum Cengar Cengir sendiri Di dalam Itu Di dalam warung Itu bikin Mereka itu Malah tambah takut Kok ibunya Tau gitu ya Apa kita udah Diintai dari dalem Atau gimana Fik Fik Gimana Fik Ya sudah Gitu Njibu 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 Nggak apa-apa Bu Kami itu Buru-buru Bu Soalnya ini kan Udah terlalu Malem Bu Takutnya Kami itu Dicariin Ngomong-ngomong Ini Sausnya Dari Tahun ini ya Bu Mas Taufik itu Mau ngeles Sebenernya Dia tuh Mau improve Mau nanya Biar suasananya Nggak tegang Bu Ini Sausnya Bener Tahun 1947 Ditunjukin Begitu Oh J Mas Leres Katanya Iya Mas Bener Saus itu Dibikin Tahun 1947 Ya bahkan Tapi masih Enak Mas Dari dulu Sampai sekarang Rasanya itu Nggak berubah Kata ibunya Loh ini udah Dibuka lama Berarti Ya sudah Kata si ibunya Mas Taufik Cuman Diam aja Disitu Kayaknya Aku salah Nanya Mas Rizwan itu Udah tegang Beneran Sumpah Ini topik Ngapain sih Kayak gitu Pake Ngajakin Ngobrol Segara macem Ini tuh Udah Nggak beres Mana si bapaknya Cengar-cengir aja Di depan warung Kayak lagi Nungguin sesuatu Si ibunya Juga masih Disana Seketika itu Mas Rizwan itu Bangun Bu Terima kasih Maturno Ya bu Ya kami Permisi itu Loh Kok ngono Katanya Loh Kok ngono Ini belum Diminum Minum dulu Diminum dulu Kata si ibunya Mas Taufik itu Udah muter Jalannya tuh Lebih cepet Deket sama Mas Rizwan Mereka pun Apa namanya Naik motor Motor itu Lupa Kontaknya itu Masih dikantongin Sama si Mas Rizwan Susah payah gitu Buk maturno Maturno pun Ya bu Nah maturno pun Maturno pun Apa Iku loh Durung diombe Durung diombe Cepetan diombe Cepetan diombe Sampai akhirnya Apa Si ibu-ibu Tadi Itu marah Dia tuh Bener-bener Marah Kalau Nggak mau Makan Kalau Nggak mau Minum Di tempat ini Nggak usah Mampir Gitu Itu sambil Ngejerit Si ibu Tadi Mereka Berduapun Panik Melihat Seperti itu Mas Rizwan Sempet nengok Ke arah Bapak-bapak Yang ada Di dalam Itu masih Begini Pegangan Meja Yang ada Di Itu ya Di warung Itu Begini Dia tuh Masih cengar Cengir Cengar Cengir Senyum Kayak Ngeliatin Matanya tuh Nggak berkedip Ini tuh Nggak beres Ini Nggak beres Ayo Nyalain motornya Nyalain motornya Kata si mas Topik Akhirnya Motornya Dinyalain Mesin pun Jalan Motor pun Ditarik Sana Jalanan agak Turun Dari Sepion Itu masih Ngelihat Ibu-ibu Tadi sama Bapak-bapaknya Itu ngejer Bapak-bapaknya Di belakang Ibu-ibunya tuh Bener-bener Ini ya Ibunya tuh Pakai kayak kebaya Begitu ya Badannya tuh Agak lumayan Cukup besar Ini sampai Dicincing Apa kainnya Sambil Begini-begini Udah Sambil teriak-teriak Nggak jelas Si mas Riswan Sama mas Topik Jalan Terus ke sana Sampai Mereka pun Tiba di sebuah Perkampungan Saat tiba Di perkampungan Tersebut Mereka pun Sempet Melanin motor Ngobrol-ngobrol Itu apa ya Itu apa ya Aku juga Nggak tahu Kata si mas Riswan Nanti kita Tanyain sama Beni Iya-iya Nanti kita Tanyain sama Beni Besok kan libur Besok kan pulang cepat Kita Iya besok pulang cepat Kita bolos aja Apa gitu Ya kita baru mengalami Hal seperti ini Kata si Sudah terserah Kata mas Topik Oke deh Kita besok Minta izin Pagi-pagi Kita ke rumahnya Beni aja Aku tuh penasaran soalnya Akhirnya Beneran Mereka pun pulang ke rumah Malam istirahat Istirahannya tuh Agak sedikit susah ya Karena stres Mikirin itu Kesok kan paginya Mereka bukannya ke kantor Ijin dulu buk Kami gak masuk Karena kami gak enak Badan sakit Oh ya sudah Gak apa-apa Gak masalah Pergi ke rumahnya Mas Beni Ngelewatin jalan yang sama Disitu gak ada warung Sama sekali Warungnya gak ada Fik disini Fik Iya ya Kok gak ada Kita ke tempatnya Si mas Beni Tanya Tanya Ben Tadi malam Kami ngalamin Begini Begini Mas Beni pun Gak tau Jadi gak ada Jawaban dari Mas Beni Loh masa sih Masa sih Iya beneran Bapaknya Mas Beni pun Agak sedikit Kaget gitu Waduh Kok seperti itu ya Bapak juga gak tau Bapak itu baru denger Masalah tersebut Yowis nanti pulangnya Hati-hati ya Pulangnya hati-hati Iya Iya Karena pikirnya Siang gitu kan Jadi aman Gak lama disitu Kurang lebih sekitar Dua jam Bawa oleh-oleh juga Waktu itu Buat mas Beni Mas Beni pun Terlihat udah Jauh lebih sehat Mereka pun pulang Sekitar jam 10 Setengah 11 Mereka pulang Kesana Dan mereka berpikiran Kita ngantor aja yuk Oke oke Kita ngantor Mereka tujuannya itu Ke kantor Pulang lewat rute Yang sama Saat sampai di Titik tersebut Warungnya itu Ada lagi Fik Itu warungnya udah buka Kata si mas Rizwan gitu Mas topiknya mana-mana Wan Kebutuan 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 Itu beneran Saat mereka udah deket Kesana Ibu-ibu itu tiba-tiba Keluar dari belakang Yang entah Dari mana Itu begini loh Kayak Marah Kayak nantangin Begitu ya Bapak-bapaknya itu Masih cengar-cengir Seperti itu Sampai sekarang Itu mas Rizwan Sama mas topik Mereka lolos juga hari itu Mereka berdua itu Nggak ngerti Itu warung itu Orang Atau setan Nggak tahu Yang jelas mereka tuh Punya virasat buruk Mereka tuh bikin Lobang Galian lobang Itu dua biji gitu Dua lobang Mereka kepikirannya Ini jangan-jangan Mau buat nguburin kita Itulah yang selalu terfikirkan Dan Tapi Oh ya Belakangan kan masih ke rumahnya Mas Beni Warung itu tuh udah Nggak pernah muncul lagi Kayak udah Hilang begitu aja Bahkan mas Beni sendiri Bertahun-tahun Kenal sama mas Rizwan Sama mas topik Itu mengaku Nggak pernah sekalipun Melihat warung tersebut Itu aja Satu cerita dari mas Rizwan Di Semarang Yang Lumayan ngeri gitu Kalau ketemu sebur itu Tahun 2001 ya Terima kasih mas topik Kawan-kawan di rumah juga Terima kasih banyak Mohon maaf Misalnya ada sesuatu Yang nggak berkenan Di mata di hati Di telinga kawan-kawan Semuanya Mohon maaf Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Doa dari kami Untuk saudara-saudara kita Di Palestina sana Saudara-saudara kita Di Nusantara ini Atau Saudara-saudara kita Yang berada di Luar negeri sana Semoga selalu diberikan Kebaikan-kebaikan Amin Baik Sampai jumpa Di episode selanjutnya Lapak Horror Selamat beristirahat Selamat beraktifitas Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.